Kembali lagi bersama saya Fadul Mampe, hari ini saya ingin memberitahu caranya menggunakan menu simanis, menggunakan menu makin baik di dalam simanis dengan media handphone. Nah, hari ini kebetulan admin makin baik sudah membuka akses untuk mengisi realisasi bulan Februari tahun 2019. Pertama, caranya bagaimana? Kita masuk dulu simanis, webman.go.id ya, masuk saja kita masukkan username kita. Kecepatan loading ini tergantung sinyal dan handphone kalian, jenis handphone. Nah, disini setelah masuk, menunya ada disini. Nah, yang garis-garis itu, disini menu kita klik saja. Disini ada, makin baik, makin baik kita klik. Disini ada SKP bulanan, kita klik SKP bulanan, disini ada realisasi. Nah, realisasi kita klik saja, realisasinya. Atau sebenarnya disini ada tanda, tanda alat. Kalau kita klik disini, akan terlihat juga realisasi yang belum kita isi ya, yang perlu kita isi. Jadi, kita klik disini juga sebenarnya bisa langsung masuk ke menu isian realisasi bulanan. Nah, disini targetnya apa? Ada banyak sekali. Mulai dari mengingatkan PK, bikin... Rekam, penyampaian PK, RKT, review PK, RKT, bikin LKIP dan lain sebagainya. Kali ini saya mau mengupload, nyicil mengupload rekapitulasi penyampaian BK dan RKT. Kita klik tombol unggah di sini, kita klik saja, akan muncul menu upload realisasi bulan Februari, yaitu rekapitulasi penyampaian BK dan RKT Uni Kerja. Ya, kebetulan ini sudah ada dokumennya, tinggal klik choose file, akan muncul menu actionnya mana saja, bisa di klik lagi menu bagian file ini, klik. Bisa dipilih yang mana saja yang mau di upload di realisasi bulanan tadi, kebetulan ini nama file-nya, saya akan mengklik dokumen ini, dan kalau sudah upload di sini tinggal klik bagian upload realisasi, proses, sukses, upload file realisasi sudah sukses, kita klik saja OK, dan kita close menu ini, sudah, ini sudah terisi menjadi satu yang sebelumnya berisi nol. Sangat mudah sekali, karena hari ini file yang bisa saya upload baru satu, sementara yang lainnya belum dapat saya upload. Jadi pada prinsipnya, nge-upload ini tidak harus nunggu berakhir dulu bulan Februari baru kita upload-upload, melainkan kita sudah bisa upload mulai pertengahan bulan Februari. Misalkan bulan ini bulan Februari, artinya setelah tanggal 10 Februari, kita bisa mencicil, meng-upload realisasi bulanan kita. Jadi tidak perlu menunggu tanggal 1 Maret sampai 5 Maret, apalagi tanggal 5 Maret ya, tanggal 5 Maret nanti belum lagi atasan kita mengklaim realisasi kita, atasannya, atasan kita, atasan sampai dengan anisron 1, nunggu kita, kita, itu biasanya jadi hektik di tanggal 5. Nah kalau kita bisa mencicil satu per satu dari target-target mana saja yang sudah terrealisasi, jadi ketika tanggal 1, tanggal 5 yang lain nanti pada hektik upload-upload-upload, kita sudah lenggang, karena sambil makan siang, sambil makan sama teman, sambil ngopi-ngopi nyantai, kita bisa meng-upload realisasi bulanan. Sudah, selesai. Besok kalau misalkan saya sudah membuat surat perbintaan ulang lagi, PKD dan LKT, dokumennya bisa support di sini, ya kan? Semudah itu sih, sebenarnya menu makin baik dan loadingnya tidak terlalu lama, contoh kita buka lagi, loadingnya 1, 2, belum sampai angkat 3 sudah terbuka, Oke, sementara itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, saya khuera memampai. Terima kasih.